Indonesia, Kota Palembang ini, alamatnya satu Tidak bisa seperti itu ya? Tidak bisa lah Masa alamatnya satu? Jadi coba sistemnya di mana? Di apa yang salah? Kalau di imigrasi, membuat alamat di paspor itu berdasarkan KTP, KK Imigrasi kalau mau lihat alamat, di KTP di alamat Kalau mau lihat keterangan, keterangan tanggal dan nama Itu, nama dan keterangan tanggal lahir itu di akte lahir KTP dan KK, untuk alamat itu Kalau untuk nama, kita berdasarkan akte lahir dan tanggal lahir itu Kalau untuk pembuatan paspor sendiri, bisa enggak sih Pak? Paspor di wakil, silik jari, tutur Jadi ya kita tangannya gitu Paspor haji itu Kota Palembang Banyuasin, Mubah, Oki Oganilir Itu lima itu Banyuasin, Palembang, Mubah, Oki Oganilir Lima itu Jadi untuk semua Kalau untuk haji itu Melalui Depak Depak yang Koordinir setiap kabupaten dan kota Koordinirnya Depak Jadi untuk Kota Palembang itu baru selesai 130 orang Baru selesai? Banyuasin 120 baru selesai Ya kita enggak tahu, itu kita yang selesainya aja Jadi antarkan oleh Depak ke kita Mubah, Pak? Mubah belum, Oki belum Jadi kita udah mulai bergerak untuk menyelesaikan Paspor haji Untuk Jumat Haji kita Supaya Supaya nanti Hari Hanya nanti Mereka tidak buru-buru buat paspor Ya itu kebijakan Depaknya masing-masing Dia mau tercepat Ya depak di kolektif Depaknya ngumpulkan Waktunya kita siap saja ketika Diantar kan depak ya kita kerjakan Jauh misalnya Banyu Ya Musi Banyuasin Kita depaknya dimana Kita datang Untuk membuatnya paspor haji ya Alamat ganda itu, Pak? Ya itu fakta kita itu ngomong itu Masukin itu juga Harus ada berita Fakta yang betul Apakah kita udah melihat Kecuali orang satu keluarga ya Satu alamat itu Pak nanti misalnya ketika kolektif ya Pak Misalnya dari Musi Banyuasin Sini ada 120 orang kan Pak? Nah artinya semua mereka datang ke sini nanti Pak ya? Enggak kita yang datang ke sini Pak kita Pak ya? Kita jemput bola Kita bantu karena mereka mau ibadah Tanggal berapa mereka siap nanti kan? Kita datang ke sana beserta alat Pak ya? Iya lah Mas Al-Akari Malu sama Orang mau luka kan pakai alat Iya Kalau kemungkinan paspor haji sendiri Pak Ada tahapan-tahapannya enggak Pak? Apa itu semuanya kembali? Enggak bisa para seorang atau harus dari depak? Dari depak Harus dari depak? Iya Kalau dia mau Kecuali dia sudah mempersiapkan dari dulu-dulu Buat paspor Sekarang kalau dia mau haji dari depak Depak ya kan Itu kan ada rekomendasi dari ini depak Kecuali yang sudah punya paspor Paspor dia tinggal ngelapirkan aja Ngasihkan paspornya ke depak Yang belum ya kita kalau ini melalui depak Pendaptaran online sebelumnya itu? Enggak, kalau untuk haji ya Enggak Umroh Pak? Kalau umroh ya itu kan paspor biasa Ini Pak misalnya ketika saya Saya kan ada paspor nih Pak Paspor biasa Pak Ketika saya mau haji itu Gimana Pak? Itu kan paspor biasa Pak Haji itu khusus enggak sih Pak? Enggak, paspor sama Sama Pak ya? Laporkan aja Kasihkan aja ke depak Oh ke depak gitu Pak ya? Oh Paspor kan sama satu Di Indonesia Kecuali paspor dinas dan diplomatik Wartinya dengan Tahapan-tahapan yang demikian Sangat sulit celah yang dilakukan Yang diluga tadi Pak ya? Ya enggak tahu siapa yang bilang loh Ya kita walaupun Ya kita kasih impor itu berdasarkan fakta lah Ada enggak? Bukti enggak asal jangan Asalnya Jangan ngomong Asal omong kan? Kecuali orang itu satu keluarga Boleh Satu alamat kan? Kalau satu keluarga Terima kasih telah menonton!